Beserta keluarga, semoga senantiasa dipanjangkan umurnya, sehat walafiyah, diluaskan rezekinya, tambah sayang, tambah cinta kepada kita semua. Senior kita, Bapak Yunan, semoga senantiasa dalam sehat walafiyah, panjang umur, diberikan kekuatan dan kemudahan lahir batin. Semua sahabat-sahabat mudah-mudahan bisa naik haji, pergi ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i sofa marwah, nanti duduk di wukuf di Padang Arofah, mabit di Muzdalifah, di Mina melempar Jumroh, Ziarah ke Madinah, ke Makam Rasulillah, pulang bisa beli sawah, punya rumah mewah, beli mobil mewah. Saratnya kembali mengelola, mengelola, saratnya mengelola, sampah. Tapi membawa ber-berang. Luar biasa hari ini, Alhamdulillah kita semuanya seperti biasa agenda tahunan kita, kita adakan refreshing. Hari ini kita berlibur, bermain di air, wisata air. Namanya apa namanya itu, Bang? Arung jeram, ya, rafting gitu ya. Luar biasa. Karena memang kita ini berasal dari air, maka kita harus bersahabat dengan air. Allah berfirman, Dari air, kami ciptakan segala sesuatu yang hidup. Nah, sebagai kita orang hidup ini, kita harus punya, apa namanya, cita-cita, punya tujuan. Apalagi, kita berada di dalam satu rumah, keluarga besar, Purnama Kertasindo ini. Dan kebetulan tugas kita adalah pelayanan, bagaimana melayani sebaik-baiknya. Maka ada contoh yang baik dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahwasannya beliau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, juga berprofesi sebagai pedagang. Dipercaya oleh Siti Khadijah membawa barang dagangan dari Mekah ke Syam. Syam itu sekarang ada di daerah Palestine, Yordania, dan Syria yang sedang, apa namanya, rusuh sekarang ini. Itu perjalanan Nabi membawa kafilah barang-barang. Itu apabila Nabi itu sudah setengah perjalanan, orang-orang itu keluar. Orang-orang Syam itu keluar semuanya. Muhammad mau datang, Muhammad mau membawa dagangannya, sudah dekat, sudah dekat. Jadi, bukan Nabi yang mencari pelanggan, tapi konsumennya itu sudah mendekat. Mengapa pertanyaannya? Karena Nabi dikenal sangat baik sekali dalam perniagaannya. Di antara yang paling baik, di antara di Mekah itu Nabilah yang paling baik dalam hal perniagaannya. Di antaranya adalah Nabi itu jujur. Apabila barangnya itu, contoh umpamanya ini ya. Barangnya ini seperti ini, umpamanya. Apa adanya? Oleh Nabi dikatakan, barang ini keadaannya sekian persen, sekian persen. Kalau ada kekurangannya, diberitahu kekurangannya di sini dan sebagainya, tidak disembunyi-sembunyikan. Jadi, apa adanya? Maka pelanggan sangat puas sekali. Karena tidak tertipu. Apabila beli dagangan dari Nabi Muhammad, merasa sangat puas sekali. Kemudian, bahkan sampai harganya pun, Nabi itu terbuka. Ini saya, modalnya sekian. Kemudian, perjalanannya sekian. Nah, kalau Bapak mau beli, silahkan dengan harga berapa. Sangat terbuka sekali. Biasanya kan, kalau kita, kalau pedagang itu, ya, kalau untuk ibu, saya tidak mahalin dah. Sudah, 10 ribu saja untuk ibu. Padahal, modalnya bisa kurang dari itu. Jadi, Nabi sangat terbuka sekali. Kemudian, Nabi itu sangat toleran sekali. Sangat, apa namanya, memberi, apa namanya, kesempatan bagi pembelinya itu untuk bertanya, untuk memilih. Makanya, dalam agama kita, dalam perniagaan itu dibolehkan khiar. Khiar itu menawar. Selama belum pulang pembelinya, maka itu masih boleh ada tawar-menawar. Oleh karena itu, kita hargai, rezeki kita ini luar biasa, kita semuanya ini. Kita tidak mencari, mereka mengantarkan pelanggan kita itu. Sungguh sangat baik sekali. Kita tinggal menerima, luar biasa, mereka dari pagi sampai malam kadang mencari mengais, apa namanya, kertas-kertas dan sebagainya. Sudah mengumpulkannya, mengikatnya, datang ke kita, maka alangkah indahnya kalau disambut dengan senyuman oleh kita. Bang, ketemu lagi bang. Gimana bang, bawaannya? Waduh, luar biasa itu. Itu abang kita itu yang membawa, mengantarkan rezeki untuk kita ini. Luar biasa itu. Capeknya bisa? Bisa hilang. Ya, jadi kita sapa dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita kasih senyuman. Kita bisa bersodakoh dengan senyuman. Kata Nabi, sodakoh itu adalah senyuman. Tabas sumukali akhika sodakotun. Engkau memberikan senyuman kepada sudaramu, itu adalah kebaikan. Sodakoh yang dicatat kebaikannya. Ya, sebagaimana tadi kita, guide-guide kita kan ramah-ramah ya. Terutama bang, abang kita ini. Tadi semobil dengan kita ini. Ya, kemudian kita semuanya ramah-ramah. Dan tadi, mohon maaf kami ini semuanya taat kepada instruktur. Jadi, mungkin grup kami ini tadi ada yang disengget gitu ya. Itu terus terang saja, kami ini sebetulnya karena taat kepada instrukturnya. Kata instrukturnya, sengget itu, sengget itu. Iya, sengget itu. Ini untuk hiburan saja ya. Jadi, karena kalau biasanya dalam komunitas seperti ini, kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa itu, kurang apa namanya? Ya, gitu. Tapi semuanya ikhlas ya. Tadi siapa yang disengget tadi itu ya? Yo, yo. Banyak. 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 Semuanya ya. Nah, tidak lupa senior kita ini lah ya. Ya, ini semuanya bagian dari dinamika kita. Kembali kepada perniagaan. Jadi, Nabi jujur. Nabi amanah. Nabi itu toleran. Dan sangat memuliakan para pelanggan-pelanggannya. Oleh karena itu, kita semua yang bergerak di Purnama Kertas Indo ini, mari kita niatkan untuk melayani lebih baik lagi. Karena sebetulnya luar biasa. Mohon maaf ya. Dibanding petani yang menanam, kita tidak harus berkeringat jauh itu ya. Kita tinggal melayani, menerima dengan senyuman. Kemudian, apa namanya, kita olah bahan-bahan itu. Tadi kita utamakan kejujuran. Bahkan barangkali nih, Pak Ari, kalau Nabi itu biasanya kalau menimbang itu, biasa dilebihkan sedikit gitu ya. Sedikit saja itu sebagai niatnya, sebagai sodakoh. Karena ada keberkahan di situ. Di situlah ada keberkahan. Nah, kalau kita sebaliknya menerima perlakuan dari pelanggan kita yang tidak baik, yang kurang baik, umpamanya ada sesuatu yang berunsur penipuan dan sebagainya, maka kita harus ingatkan. Jangan lengah juga, jangan kita biarkan, kita ingatkan. Karena perniagaan yang seperti itu jauh dari barokah. Maka, Nabi bersabda, Rahimallahu, Allah akan memberikan rahmat kepada pedagang, kepada pembeli, apabila mereka jujur. Apabila mereka... Saya lanjutkan. Apabila kedua belah pihak, baik pedagang, maupun penjual, pembelinya, itu mengedepankan kejujuran. Semua kita, insya Allah, akan mendapatkan kebaikan. Tidak di akhirat, tapi di dunia saja. Kalau kita pegang akhlak Rasulullah di dalam perniagaan, di dalam jasa, maka insya Allah, itulah nanti yang akan dicari. Saya mohon maaf, saya mendapatkan kesaksian, kebetulan, ada jamaah saya, itu memasuk di Palmera. Di Palmera. Kenapa Bapak melakukan sana? Alhamdulillah, perlakuannya baik, harganya juga baik, kemudian, yang punya juga, sholatnya luar biasa. Alhamdulillah ini. Jadi, senang itu. Ini saya bukan mengada-ngada, saya barusan ketemu, namanya Pak Haji Mas'ud. Pak Haji Mas'ud itu, dia seorang ustad, punya kelompok binaan para pemulung. Oleh beliau dibina, setiap malam Jumat, zikir, nah beliau mengantarkan langsung, ke Palmera itu. Dia tidak tahu, kalau, apa namanya, ya, belum kenal. Itulah kesaksian, apa yang sudah kita lakukan ini. Kebetulan juga, saya sudah melihat, yang di Jatinegara, di Cibitung, di Serang, sampai di Cilodong, dan sebagainya, belum ke Semarang. Semarang mana, ya? Semarang ada Semarang? Ada. Oh ya, nanti saya kalau, ke Jawa Timur mampir, amin, amin. Moga-moga. Gih, tenjenengan, Gih. Enten kopi ini, apa botan? Botan. Botan enten kopi, di warung, Pak, ada, Pak. Jujur sekali, itulah, jujur. Itu jujur. Kita harus hargai, ada kopi nggak? Nggak ada. Ya, harus mengatakan, kalau nggak ada. Teh manis? Tidak ada. Adanya di warung, Pak. Air putih ada. Air putih. Ya, oke. Tapi, boleh saja, nanti untuk meningkatkan pelayanan, kalau pelanggan kita kehausan, kita sediakan, air minum. Kata Rasulullah, kalau ada tamu, sediakan, walaupun, hanya satu gelas air. Ya. Apalagi kita, sekarang akan, sebentar lagi, menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan, tahun ini, membawa berkah, untuk kita semuanya. kita bisa berbagi, ya. Ada yang mudi semuanya, nih? Banyak yang mudi, ya? Yang ke Jember ada? Ke Jombang ada? Ke Jombang? Ke Jombang ada. Ah, Jombang Jember itu, jauh nggak ya? Kira-kira itu, ya? Ya, nanti sama-sama mudinya, ya, yang dari Jombang ke Jember. Ya, Pak, barang-barang, Pak. Nah. Ya, baik. Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan Ramadan kita, akan lebih baik. Ya, mari kita niatkan, supaya kita bisa menyambut, bulan Ramadan, dengan ibadah, sebanyak-banyaknya. Juga, kita tetap mencari nafkah, untuk keluarga, yang barokah, yang halal, atau ibad, nanti bisa dinikmati, oleh saudara-saudara kita, di kampung halaman kita, masing-masing. Kita, mari, terus tingkatkan, kinerja kita, cara kerja kita, dengan sebaik-baiknya, Insya Allah, dengan belibur, di Ciampea ini, saya yakin, walaupun sekarang, pegel-pegel, ya, tapi nanti, kegembiraannya, besok, sampai kita di tempat kerja, akan bangkit lagi, semua kita. Setuju? Setuju! Nah, abah-abahnya gimana nih, Pak Yunan tadi itu? Kalau ada, BOOM! Gimana? Runduk. Gimana? Runduk. Gimana? Ayo, kalau ada, BOOM! Dukung gak tunduk. Ya, ya, baik. Ya, itu semuanya, tadi berguna sekali, ada aba-aba, ada ini dan sebagainya, itulah, kita harus, bentak hati, apa yang menjadi, aturan di, tempat kita, masing-masing. Demikian, saya merasa bahagia sekali, bisa, bersama sahabat-sahabat, dari Purnama Kertasindo, saya, tambah hari, tambah dekat, Insya Allah, Alhamdulillah, dan saya merasa, bagian dari keluarga, Purnama Kertasindo. Oleh karena itu, kita doakan, pendiri kita, Bapak Haji, Almarhum, Bapak Haji Budi Sampurna, Bud, Mohon maaf, Almarhum, Haji, Bapak Haji Budi, Purnama, semoga, diterima, iman Islamnya, amal ibadahnya, mendapatkan, rahmat dan magfirah, di alam barizahnya, dan, jasa-jasa beliau, pada kita semuanya, mudah-mudahan, mengantarkan beliau, ke surga, Amin, Al-Fatiha, Singkatnya, pesan tahun ini, mari kita niatkan, melayani pelanggan kita, dengan sebaik-baiknya, karena, dari mereka lah, kita berputar, siklusnya, mereka, berbagi pada kita, kita berbagi, melainkan pada mereka, maka, akan menjadi, sebuah, kekuatan, kita semuanya, menjadi sebuah, keluarga, yang, insya Allah, mendapatkan, barokah, kemudahan, dan, apa namanya, dilapangkan rezeki kita, Amin, Ya Allah, Ya Rabbal, Amin, Mohon maaf, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam,